Praktek kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan, khususnya obat. Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker dapat berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain di fasilitas pelayanan kesehatan primer, yaitu di puskesmas, klinik, dan apotek, untuk meningkatkan outcome terapi dan kualitas hidup pasien. Dengan demikian, masyarakat perlu mengetahui mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Secara umum, praktek kefarmasian di puskesmas dan klinik mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik Yang meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, dan pencatatan pelaporan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan memberikan resep kepada pasien. Resep yang diterima pasien akan dilayani di instalasi farmasi oleh apoteker melalui serangkaian proses sebagai berikut. Screening resep Memeriksa ketersediaan obat Penyiapan obat Dan pemberian etiket Pada saat penyerahan obat, apoteker wajib memberikan informasi obat meliputi cara penggunaan, lama penggunaan, cara penyimpanan, efek samping yang mungkin terjadi, dan informasi lain yang diperlukan. Selain itu, apoteker dapat memberikan konseling untuk pasien penyakit kronis, degeneratif, serta pasien yang masih merasa kurang jelas tentang penggunaan obat. Apoteker juga dapat memberikan pelayanan informasi obat atau PO kepada tenaga kesehatan lain, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lain. Apoteker dapat melakukan pelayanan ke farmasian berupa kunjungan rumah atau home pharmacy care yang bertujuan untuk memantau kepatuhan pasien dan keberhasilan terapi. Kegiatan ini harus didokumentasikan. Untuk menilai kemajuan terapi pada pasien rawat inap, apoteker dapat melakukan pemantauan terapi obat melalui visite mandiri maupun visite bersama tim tenaga kesehatan. Sebelum melakukan visite, apoteker perlu mempelajari rekam medik pasien. Hal ini dilakukan agar mendapat gambaran mengenai kondisi pasien yang berhubungan dengan obat yang dikonsumsi. Visite mandiri dilakukan agar apoteker dapat memantau terapi obat yang diterima pasien dalam hal ketepatan penggunaan dan efek obat. Pasien atau keluarga pasien dapat berkonsultasi mengenai obat yang dikonsumsi. Visite bersama dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dilakukan untuk mencapai keberhasilan terapi yang optimal. Tim akan berdiskusi membahas hasil visite terkait perkembangan kondisi pasien. Apoteker dapat memberikan masukan tentang penggunaan obat. Dari hasil diskusi, dokter akan memutuskan terapi yang harus diberikan kepada pasien, apakah terapi dilanjutkan atau dilakukan perubahan. Jika terjadi perubahan penggunaan obat, apoteker akan menindaklanjuti. Di apotek, resep akan dilayani oleh apoteker melalui serangkaian proses yang meliputi screening resep, memeriksa ketersediaan obat, penyiapan obat, dan pemberian etiket. Pada saat melayani resep, apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat dengan merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Apoteker juga dapat melayani obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat yang digunakan secara suamedikasi atau pengobatan sendiri. Pada saat penyerahan obat, apoteker harus memberikan informasi obat, dan bila diperlukan dapat melakukan counseling. Apoteker di apotek juga dapat melakukan pelayanan ke farmasian berupa kunjungan rumah atau home pharmacy care yang bertujuan untuk memantau kepatuhan pasien dan keberhasilan terapi. Kegiatan ini harus didokumentasikan. Apoteker dapat juga memberikan pelayanan berupa penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal yang berhubungan dengan obat dan kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan ke farmasian, perlu dibuat kuisioner atau angket untuk meningkatkan pelayanan. Apoteker dalam melakukan pelayanan ke farmasian di fasilitas pelayanan kesehatan primer harus berdasarkan Standard Operational Procedure dan membuat dokumentasi pengelolaan serta pelayanan farmasi klinik yang selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait. Dalam mendukung jaminan kesehatan nasional, diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan. Pelayanan ke farmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan, sehingga dengan adanya pelayanan ke farmasian yang baik, diharapkan masyarakat mendapat obat yang aman, terlindung dari kesalahan penggunaan dan penyalahgunaan obat. Mari, kita dukung terwujudnya praktek kefarmasian yang baik di fasilitas kesehatan primer yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih.